Hai pernah nggak sobat mengalami kesusahan dalam membuka baut jok mobil R3 biasanya baut ini hanya bisa dibuka dengan menggunakan kunci L bintang Oke tanpa berlama-lama langsung saja bersama saya Davy di channel Montirplus yang akan memandu kalian beberapa menit ke depan di seputar permasalahan mobil kesayangan kalian pertama coba kita buka jok depan dulu coba kita mati pada titik kunci warna putih ini bentuknya menyerupai bintang ya ini pakai alat khusus untuk membukanya nah alat seperti ini sobat ini saya belinya harus satu set buat keperluan yang lain tentunya kali ini kita gunakan kunci L bintang ini yang nomor 40 dan tak lupa ada alat bantunya yang penting agar tangan kalian tidak sakit dan mudah waktu memutar baut nantinya kunci L bintang ini nantinya akan kita masukkan ke pipa besi ini cara membuka yang benar biar nggak betul bautnya coba kalian tekan kuat ke bawah sembari diputar berlawanan jarum jam lanjut ke baut satunya ya kurang lebih caranya sama selamat menikmati selamat menikmati oh ya jangan sampai lupa soket sinyal sabuk pengaman dilepas kebanyakan para pengguna lupakan hal ini ketika jok depan diangkat ternyata ada kabel yang masih nyantol nah disini permasalahannya untuk cara membuka baut depan kurang lebih hampir sama jadi tidak saya videokan ya sobat oke sekarang kita beralih ke jok pada bagian tengah karena baut ini agak besar jadi kita gunakan kunci L bintang nomor 50 ini coba saya buka tanpa menggunakan pipa besi ternyata susah banget loh sobat untuk terbuka beda kalau sudah pakai ini terasa mudah sekali untuk baut yang lain kurang lebih sama ya cara bukannya sobat perlu kalian ketahui saat memindahkan jok ini kalian harus mencari bantuan teman karena jok tengah sebelah kanan ini berat sekali takutnya nanti waktu keluar tergores oleh bodi mobil nah itu tadi sekilas tips singkat dari saya apabila sobat menemui kendala silahkan tulis di kolom komentar oke semoga bermanfaat dan akhir kata salam sobat otomotif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati